Hey gengs, balik lagi di channel youtube Zlatan Adventure Nah, seperti yang lo semua lihat gengs, kali ini gue udah ada pegang salah satu produk sepatu lokal dari brandnya Cortex, jadi ini sepatu Cortex untuk seri yang low alias yang pendek di bawah mata kaki kalau sebelum-sebelumnya ada sepatu low yang udah kita review, itu yang premium punya, yang impor nah, ini ada sepatu low untuk trekking, ya kan, yang dari lokal punya, brandnya Cortex oke, sebelumnya, penting untuk gue ingetin ke lo semua, jangan lupa, lo like, subscribe, share, komen, dan lo goyangin tombol loncengnya oke, masih sama gue, Dion, terus, apa sih nih, ya kan, yang keren dari ini sepatu nah, kita akan coba bahas ya, seri sepatu Cortex low ini namanya seri Cita, ya kan filosofisnya, Cita itu kan hewan yang larinya kenceng, ya kan, tapi ngeremnya juga bagus nah, ini sepatu seri Cortex Cita ini, dia tuh dipakainya enak, jadi buat mobilitas low juga lebih gesit sesuai dengan namanya Cita, karena low gitu kan, lebih enteng, lebih nyaman, ya kan nah, tampilannya kayak gini, gengs, ya kan, tampilannya kayak gini, ini tampak samping, tampak depan, dan tampak belakangnya dan ini untuk gripnya, ya, oke, kita mulai dulu dari bagian luarnya bagian luar atasnya itu, dia terbuat dari sweat, ya, bahan sweat, udah sering kita bahas kelebihannya adalah lebih tahan terhadap benturan, terhadap gesekan, gitu kan ini dominan dengan bahan sweat, dan beberapa di bagiannya ada bahan meshnya, supaya apa, breathable, ya terus, disini dia low, karena ada beberapa seri sepatu Cortex juga yang mid, gitu, di atas mata kaki atau ada juga yang high, malah agak lebih tinggi sedikit, kayak boot, gitu kalau yang sepatu low itu, apa, cenderung ngasih efek lu lebih nyaman, lebih fleksibel, ya kan, mobilitas lu jadi lebih gesit ini tingkat waterproofnya udah lumayan, gengs, jadi ketika lu misalnya darahkan ke hujanan gitu ini nggak akan, nggak akan tembus ke kaos kaki lu, gitu, nggak akan tembus ke bagian dalamnya, ya jadi bagian luarnya ini dominan menggunakan bahan sweat, jadi lu lebih aman, lebih memproteksi kaki lu dari benturan sama dari gesekan, oke, nah, sampai full bagian depan dan belakangnya, gengs, ya si sweat-nya, ada bagian meshnya di depan sini, di bagian samping, bagian dekat mata kaki disini sama bagian belakang sedikit, ya kan, dan bagian meshnya ada di bagian lidah sepatunya nih, ya, di bagian sininya ya terus innernya, kita lihat innernya, innernya menggunakan foam dan dilapisi dengan mesh jadi lebih breathable otomatis, lebih nyaman kaki lu, nggak akan panas gitu kan, nggak gerah, nggak beringsang gitu kan terus ini juga fleksibel, bisa dilihat ya, gengs, bagian outsole-nya, outsole-nya dia ada midsole midsole-nya dipakai foam, jadi foam ini akan ngasih efek lu lebih empuk untuk pijakan lu dan bagian paling bawahnya itu tetap pakai rubber ya, rubber dengan grid yang, bisa lihat ya, kembang grid-nya itu, ini cocok untuk semua medan jadi lu mau jalan di ketemu sama medan yang basah, yang licin gitu kan, yang berbatu, berpasir, ini udah oke nih anti-slip, ya kan, rubber-nya juga bagus ya kebetulan yang gua pegang ini kombinasi warnanya coklat tua ya, hitam coklat tua jadi ada warna tan-nya sebenernya disininya, dominan tan ada list coklat tuanya dan juga ada bagian hitamnya pada bagian depan dan belakangnya dengan pas di bagian material sweat-nya, di bagian mesh-nya dia warnanya warna coklat tua sama kayak bagian list di sweat-nya ini, dengan logo kotreknya, warna oranye disini dan juga ada logo kotreknya di bagian lidah dan juga di bagian dalam pada pijakannya nah, pijakannya ini dia pakai foam juga, ini udah mumpuk ya geng, lumayan ya, enak ini ya seperti ini tampilannya, seperti yang lu lihat jadi sepatu kotrek seri cita low ini, ini bisa lu pakai buat tracking gengs ya, meskipun ada beberapa saran, kalau misalnya lu mau pakai tracking dengan ketinggian yang lumayan tinggi biasanya di atas 2000 mdpl itu lebih safety pakai sepatu yang mid tapi pakai sepatu low ini juga lu udah worth it ya, udah safety ya, udah aman tinggal bagaimana lu melangkahnya hati-hati aja, ya kan jangan sampai lu nginjek sesuatu yang berbahaya, gitu kan apalagi kalau udah lu nginjek-nginjek yang lembek-lembek, gitu kan terus jangan lu pegang tuh kalau udah kayak gitu mendingin lu sirem, kalau nggak lu gesek dah, ya kan nah, si seri low ini selain bisa buat tracking, lu juga bisa buat running trail biasa lari-lari di atas bukit, ya kan lu juga bisa pakai sepatu ini untuk running harian lu jogging gitu, lari-lari kecil kalau lu senang olahraga pagi, gitu kan buat lu yang rajin jaga kebugaran ini bisa lu pakai gengs, karena ringan ini ringan banget, serius ya, jadi multifungsi terus, menurut gua kalau misalnya lu mau pakai ini buat harian ini juga oke kok tampilan pilihan warna coklat hitamnya ini juga oke nih tampilannya ya, elegan, kalem, ya kan buat formal juga masuk, buat lu daily harian masuk, bisa buat olahraga juga, bisa juga untuk aktivitas outdoor lu, ya kan jadi, lu punya satu sepatu, ini bisa untuk semua aktivitas lu nah ini, kotrek seri cita low ini punya 3 varian warna yang gua pegang, ini yang warna coklat sama tan ya, dengan list hitam terus yang warna keduanya, ini ada warna abu hitam jadi ada list warna abunya, yang dominan dan ada list warna hitamnya ya, dan ini yang kebalikannya ini warna hitam abu ada dominan warna hitamnya dengan list warna abunya ya nah, oke dan satu lagi yang penting ini, si kotrek seri cita ini dibanderol dengan harga yang lumayan low budget ini cuma 345 ribu aja lu udah udah dapat sepatu dengan bahan material sweet, gitu kan dengan outsole yang empuk rubbernya juga nge-grid, ya kan terus waterproof juga bisa lu pakai di segala aktivitas lu, ya kan untuk aktivitas outdoor, untuk aktivitas daily lu, untuk harian, untuk noki-noki ini juga udah oke dengan harga low budget ya kan saking kerennya dan asiknya ini sepatu si ya iya gua pakai kebetulan gua lebih suka yang warna hitam abu, karena balik ke selera lu ya, pilihan warna lu apa gua lebih suka warna hitam abu, karena gua lebih suka cenderung warna-warna yang gelap, gitu kan karena emang hidup gua juga udah gelap, ah gua curhat lagi nih ini dipakainya enak lu geng serius enak banget ya lu bisa lihat kan, gua tampil biasa, selalu tampil keren, karena emang produk-produk yang ada di jelatan adventure tuh akan menambah tingkat kekerenan lu 70% geng jadi buat lu yang gak pede, lu gak keren, lu buruan deh, minimal lu punya sepatu keren ini dulu, eh gak naik deh tuh jadi kalau tingkat kekerenan lu di bawah 50% nyampelah 60-70% kan lumayan tinggal lu tambahin produk-produk lain yang sudah kita review, atau yang akan kita review naik nanti oke so, buruan lu dapetin ini di mana lagi? seperti biasa, di jelatan adventure store cinere, jaga karsa, dan lenteng agung atau lu bisa beli di marketplace-nya jelatan adventure atau lu juga bisa lakukan pemesanan atau order via akun instagramnya jelatanadventure jelatanadventure official atau jelatanadventure cinere, jelatanadventure jaga karsa, dan jelatanadventure pancasila oke buruan, jangan kelamaan kalau lu pengen nambah keren, eh gak minimal bawah lu udah keren deh, eh gak atas tinggal kita polis lagi nanti ya so, buruan lu kepoin marketplace-nya jelatanadventure atau di e-commerce-nya jelatanadventure ya kan atau lu datang lagi ke store-nya, ketemu sama gua nanti lu bisa coba-cobain ya kan karena gua sendiri udah pake ini gengs terus, jangan lupa yang gak kalah penting sebelum kita ada review lagi jangan lupa lu like subscribe ya kan share, komen, dan lu bunyiin tombol loncengnya supaya lu gak ketinggalan info-info produk-produk keren kita selanjutnya gue Edion jelatanadventure ciao